Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di govlog jadi di episode kali ini saya tuh mau ngasih tahu alasan saya kenapa gantinya itu mesin ICJR ini lagi orang nyebrang ya jadi disini saya mau ngejelasin kenapa saya upgrade mesin untuk bahan botaf tapi yang diambil setelah itu kenapa pakai mesin ICJR bukan mesin IC100 bawaan motornya seperti itu tapi disini nih saya lagi mau ke Sentul ya mau ke Sentul ketemu temen karena ada temen dari Jakarta yang lagi main ke Sentul jadi ya udahlah samperin terus juga apa kebetulan pas lagi bikin konten juga di Bogor tadi cuman barusan motornya tuh mau gog gara-gara masuk lubang ya kena lubang keceng gitu tabung selang hawa yang ke selang yang ke pompa bensinnya itu copot nah ini mumpung janannya rada kosong mali kita coba geber dulu nih tarik gimana sih rasanya mesin ICJR tuh performanya seperti apa jadi kita coba geber lah kebetulan ini olinya baru ganti pakai oli full synthetic pakai oli total hiperf 1050 yang dipakai di Satria tuh karena Satria nya lagi digantung ada spare oli nya ga kepakai yaudah taro aja di mesinnya nah jadi disini mentok top speed nya ini sekitar 90 lebih dikit di speedometer ya dan kalau pas di mesin ICJR juga segitu pas udah di importing police terus segala macem kan coro top speed itu nah ini tuh pakai CDI Shogun yang Shogun kebawa KW orang-orang bilang di grup katanya tuh top speed nya tuh bisa nyampe-cepe nah jadi disini saya penasaran nih ini saya cuma dapat 90 lebih dikit nih karena faktor CDI atau emang faktor rolo mesin cuman karena emang belum punya CDI ori kimuko dan atau belum punya CDI Shogun kebawa yang ori jadi ya belum tahu nih top speed nya bisa dapat berapa cuman nanti mau coba pinjem dulu CDI Shogun kebawa orinya punya CDI lang nih kalau misal ternyata pasti cobain top speed nya nambah berarti emang bener-bener faktor CDI cuma bisa dapat 90 lebih sedikit gitu loh nah ini kita udah masuk Sentul lewat yang circuit tuh yang jalan sekecil di belakang Dan ini di kiri ada Aion Mall Aion baru jadi Masih pembangunan tapi mallnya Nah jadi kita bakal nyamperin Temen saya nih namanya Yoga Dia anak motor juga Anak mobil juga Kalian bisa follow instagramnya disini Terus dia juga punya akun instagram Dagangannya namanya Vatik Garage Ini Ya kalian bisa Kalau misalnya kalian yang butuh Aparel-aparel motor gitu Dia juga ngejual di Vatik Garage Yang pokoknya berbau-berbau otomotif Ada di akun dagang yang tadi Oke jadi balik lagi ke topiknya nih Jadi kenapa saya Milih mesin ICJR Sebagai basic dibawa up Daripada Mesin IC100 nya lagi gitu Nah jadi di ICJR ini adalah Penyempurnaan dari mesin IC100 Yang sebelumnya Motornya yang kayak saya nih Jadi penyempurnanya itu ada Terutama di blockhead ya Dimensinya itu lebih besar Seperti Jimco Yang 110 atau yang 125 Profil bentuk nokennya juga beda Terus Yang ngehasilin itu Tenaganya juga sedikit lebih besar ya Terus juga Block share nya ICJR itu udah keramik Bayangin aja Tahun pertengahan tahun 2000 Matic 100 cc Block share nya udah keramik Terus yang otomatis Keramiknya kuat Dan ini juga keramiknya Nggak ini ya Nggak Nggak vampir oli Terus dia Walaupun Kubikasi cc nya sama KIC100 ya Langkahnya 51,8 Dan diameter Sehre itu 50 Tapi di Sehre ini Lebih jenong sedikit Yang otomatis Kompresi nya lebih besar Dan tenaganya Lebih Lebih Nambah sedikit Terus Ada di batang Kruk as kanan kiri Itu lebih besar Dan rumah Pulih Rumah roller itu Lebih besar Saya nanya ke si adek Batang Kruk as kanan kiri Lebih besar Dan sama rumah roller Lebih besar itu Ngaruh apa Nggak di performa Ke atas si adek Itu ngaruh Lebih enak Nah jadi Di Isi GR ini Kalau kalian nanya Perbedaannya apa Sama isi biasa Di mesin yang saya coba ini Kalau isi biasa itu kan Tarikannya lembut ya Lembut Halus gitu Dari bawah Ke atas tuh halus Dan ketika udah Nyampe sekitar 60-an Itu tenaganya baru keluar Baru terasa Tuh Kalau mesin isi biasa Tapi kalau di isi GR ini Pas Dia di RPM bawah Ibaratnya jalan Konstan 10 Sekilometer per jam Pasang sum Di Duker itu Kalau misalnya Isi biasa itu Rada halus Nah kalau misalnya Isi GR itu Langsung kayak Lebih Lebih galak Dan Kalau nanya Terus bawahnya lebih galak Atasnya gimana nih Nah Di atasnya juga Cuman kalau di atasnya Rasanya itu mirip-mirip Nggak terlalu beda jauh Rasa peningkatan performanya Tapi lumayan berasa lah Cuman masalahnya Di motor ini nih CDI-nya nih CDI-nya masih pake Lokal Sogun Nah saya ini mau coba Pake Sogun Apa Sogun Ori atau enggak Pake Kimco Ori Soalnya yang Kayak yang saya bilang tadi Di grup ngomong Top speed-nya tuh Bisa Nyampe Cepe Gitu Tapi kalau ini Cuman 90 Padahal track-nya tuh Udah panjang banget Dan Apa Bensinnya juga Pas disini nih Sekarang nih Pas saya Pak yang sekarang ini Ini bensinnya lagi ngisi pertama Olinya pake oli full sintetik Yang 10.50 Sebenernya kan Saran dari pabrikan itu 15.50 Tapi kenapa Saya pake 10.50 Yang otomatis itu Lebih encer Ya Pas saya nanya Nanya-nanya Di grup LDIC Yang penting Buntutnya Buntutnya tuh Maksudnya Yang 50 terakhirnya itu Pas di Titik Kerja Optimalnya gitu Yang penting sama Gitu Kalau misalnya 10 ya Berarti Karena Awalannya 10 ya Jadi Panasinnya Di awal Gak terlalu lama Seperti itu loh Dari yang saya Dikasitau Di grup oli LDIC Karena Power standarnya Isi JR itu Lebih besar Dibanding isi biasa Nah Makanya Saya pake nih Mesin si Isi JR ini Walaupun Ini kan Bloknya keramik Gak bisa diborap Gak bisa Digedein Jadi Saya bakalan Ganti Blok lagi Terus Dipakein Seher Mungkin Ukuran 55 Yang CC Bakal jadi 120an Nah Terus Kalau misalnya Kalian nanya Kalau kayak gitu Mendingan pake Isi biasa aja Nah Bedanya Di si JR ini kan Di bagian Headnya itu Udah disempurnain lagi Terus Di keruk asnya Sama di rumah Lodora itu Lebih besaran Otomatis Kalau misalnya Ada dua mesin Isi biasa Sama isi JR Terus Yang isi biasanya Udah 55 juga Isi JR nya udah 55 juga Pasti powernya Bakalan lebih besar Di si JR Karena di bagian Di bagian Block head Sama Di batang Kruk asnya itu Terus Di bagian Yang Pulli CVT Depannya itu Lebih besar Jadi Powernya Lebih besar Isi JR Output powernya Makanya Saya pilih Isi JR Terus Juga Sebelum Kita Bore up Saya tuh Bakalan Ngedyino dulu Ini Motornya Jadi Kita tau nih Setelah Dan sebelum di Bore up Itu Kenaikan powernya tuh Naiknya ada berapa Force power Seperti itu Gitu Jadi gak cuman Oh abis dibore up Tenaganya lebih gede nih Lebih enak Blah 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 Enggak Saya gak mau kayak gitu Kalau pas kemarin Di Satria Kan kelupaan tuh Tadinya mau dyno Gitu Jadi bisa Bisa kelihatan Gak cuman Feeling Dan perasaan doang Jadi bisa Kelihatan Emang bener-bener Perubahannya Tenaganya tuh Naiknya berapa gitu Di mesin dyno Cuman untuk Ngedyino nya kapan Masih belum tau Seperti itu Cuman intinya Tetap bakalan saya dyno Sebelum bore up Oke ini Udah ketemu sama Rombongannya Yoga ya Jadi mereka dari Jakarta Dan karena saya datang Itu Telat sejam Gara-gara Selang Vakum Ke Pompa bensinnya itu copot Jadi pas saya datang Mereka mau balik Cuman Disini mereka ngajakin Si Yoga nih ngajakin Ke Jakarta lah Kita nongkrong Gitu Jadi disini Saya mau ke Jakarta Sama Rombongannya Yoga Sama Yoga juga Terus Ya nongkrong Yaudah Jadi untuk Episode Project Si Wuti Ya Untuk Kenapa Saya Ngambil Yaitu mesin Si JJR Alasannya Udah saya kasih tau Ya Pokoknya Stay tune Terus aja Untuk 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 Ngeliat Perkembangannya Nih Kim Kobor Up Bakalan Gimana Hasilnya Hasil dari tenaganya Seperti itu Yaudah Jadi Kalau kalian suka Sama channel Jangan lupa Berlangganan Kalau kalian suka Sama videonya Jangan lupa Kasih jempol ke atas Kalau kalian gak suka Videonya Jempol ke bawah Juga gak apa-apa Terus Kalau menurut kalian Ini videonya Bagus untuk Di-share Jangan lupa Untuk di-share Dan Sampai bertemu Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye